Penjidik KPK Novel Baswedan menyampaikan pesannya melalui video yang disebar melalui aplikasi chatting WhatsApp di kalangan wartawan. Isi pesan adalah soal kesehatan matanya dan rencana kembali ke tanah air Kamis besok. Sekarang setelah hasil operasi kemarin, mata saya sudah tertutup selaput walaupun perlu recovery. Oleh karena itu, mengingat jadwal operasi juga masih belum selesai dibuat, maka saya merencanakan untuk kembali ke Indonesia segera besok, insya Allah. Saya juga menyadari bahwa kondisi saya belum sembuh, perlu ada, saya mesti harus bolak-balik ke Singapura untuk kontrol dan bersiap untuk operasi utama. Karena sekarang mata kanan saya Alhamdulillah cukup stabil dan mata kiri saya belum bisa melihat. Untuk menanggapi rencana pemulangan Novel Baswedan di studio telah hadir Narasumber Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia sekaligus salah satu penggagas tim gabungan pencari fakta atau TGPF kasus Novel Baswedan. Bang Usman, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami siang hari ini. Novel Baswedan akan segera pulang, tapi kita ketahui bahwa kasus penyerangan Novel Baswedan ini sekarang sudah masuk bulan ke-11 gitu, dan belum ada titik terang, tersangka juga belum ada. Apakah kehadiran Novel akan jadi angin segar untuk penyelesaian kasusnya? Yang pasti dengan kepulangan Novel, dengan kembalinya Novel ke tanah air, kita tentu berharap pertama ada kabar baik tentang kesembuhannya. Meskipun kabarnya ia masih harus kembali ke Singapura untuk melanjutkan pengobatan. Yang kedua ada kabar baik, mudah-mudahan, tentang kasusnya itu sendiri. Dan tentu saja itu tidak mudah, karena Novel adalah orang yang beberapa kali pernah diintimidasi atau diserang dalam kasus ini, dan juga dikriminalisasi. Kita lihat saja nanti, kalau lihat pernyataan Pak Jokowi, kan ada semacam kejelasan bahwa itu akan terus dikejar. Bahkan kalau ada sikap yang menyerah, katakanlah dari kepolisian, maka akan ditempuh langkah lain. Ini sebenarnya satu peluang, meskipun kecil gitu ya peluang itu. Nah, tapi kan Menko Polhukam kita ketahui sikapnya berbeda, dan menyatakan bahwa untuk wacana tim gabungan pencari fakta, ini dirasa belum diperlukan begitu. Anda sendiri sebagai salah satu penggagasnya gimana, Komitif? Ya, kalau dilihat dari penjelasan Menko Polhukam, kelihatannya tidak terlalu terlihat pemahaman terhadap tim pencari fakta. Seolah-olah tim pencari fakta ini mau menggantikan peran kepolisian. Mengambil alih fungsi-fungsi penyelidikan, penyidikan, dan katakanlah menahan sebuah seseorang, atau menangkap seseorang, atau menyita barang bukti, dan seterusnya. Padahal bukan itu. Dalam pengalaman sebelumnya, misalnya ambil contoh kasus Munir, tim gabungan pencari fakta, atau tim pencari fakta yang dibentuk presiden ketika itu, tidak langsung melakukan penyidikan, melainkan memberikan supervisi atau mengawasi jalannya penyidikan. Ketika penyidikan tidak menghasilkan kemajuan, diperiksa apa masalahnya. Ketika penyidikan memeriksa seseorang, diperiksa juga hasil pemeriksaannya. Apakah memang langkah-langkah itu sesuai, dan memang mengarah pada usaha serius untuk membongkar perkara itu? Jadi hanya untuk mendorong agar proses itu berjalan dengan baik. Efektifitasnya hanya di situ? Sampai di situ, misalnya terlihat kendala di tingkat penyidikan, katakanlah ada beberapa penyidik yang tidak terlihat serius. Bisa saja tim pencari fakta itu meminta pergantian. Bukan hanya anggota, mungkin sampai ke tingkat pimpinan tim penyidiknya. Dan dalam kasus menir, itu berkali-kali penggantian penyidikan itu terjadi. Sampai akhirnya bisa mengalami kemajuan. Nah, pemahaman semacam itu tampaknya tidak terlalu dimengerti. Sehingga terus-menerus memberikan penjelasan yang tidak memberi harapan sama sekali. Kalau kita lihat penjelasan dua pejabat tinggi tadi, Presiden seperti mau memberi peluang kecil, tapi mengepuluhkan seperti menutup peluang itu. Seolah-olah wacana langkah lain, dalam bahasa Presiden, atau dalam bahasa kami, tim gabungan pencari fakta, itu memang tidak memiliki pendasaran hukum. Sementara, Novel Basodan sendiri menyatakan bahwa hanya mau memaparkan fakta-fakta yang dia miliki kepada tim gabungan pencari fakta. Ada problem kepercayaannya. Masih bisa optimistis nggak dengan pengungkapan kasusnya kalau kejadiannya seperti ini? Yang kita butuhkan kan bukan hanya bahwa negara masih bekerja, tapi apa hasil kerjanya? Apakah negara serius itu diukur dari kerja-kerjanya? Menurut Anda sejauh ini belum serius? Sudah ada orang yang diduga, sudah ada sketsa, segitu belum menunjukkan seriusitas? Seperti apa yang serius? Saya kira langkah-langkah kepolisian dalam banyak perkara, dalam kasus terorisme, itu memperlihatkan tingkat kemampuan yang tinggi dalam penyedikan sebuah perkara. Entah itu kemampuan reserse, kemampuan intelijen, tapi dalam kasus ini, itu kelihatan seperti kehilangan daya untuk membongkar perkara ini. Ya, indikatornya sederhana. Nggak ada satupun hasil penetapan penyedikan, bahkan sudah memasuki 11 bulan. Kita ketahui bahwa novel Baswedan ini mengalami banyak sekali ancaman selama bertugas di KPK. Nah, nanti bagaimana jaminan perlindungan ketika novel Baswedan kembali dan berkarya lagi untuk bangsa ini? Nah, ini yang sebenarnya perlu diberikan perhatian oleh kita semua, termasuk oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden dan juga DPR. Pertama, karena novel belum lama ini juga diancam, dipidanakan. Hanya karena sebuah surat elektronik yang ia sampaikan, yang sebenarnya merupakan aspirasi kolektif dari wadah pegawai, dan ia adalah ketua wadah pegawai ketika itu. Nah, itu kan satu ekspresi yang sebenarnya sangat dibolehkan, tapi itu kemudian dipidanakan. Yang kedua, selain penyerangan air keras, novel juga pernah mengalami intimidasi berkali-kali. Termasuk kriminalisasi yang tadi saya sebutkan, itu kan bukan yang pertama kali, bahkan pernah ditangkap di malam hari, saya pernah mendampinginya. Dan perkara-perkara itu memperlihatkan betapa sosok seperti novel berada dalam semacam ancaman yang konstan. Nah, demi keamanannya, apakah masih aman untuk tetap ditempatkan di KPK? Tentu kita berharap ia bisa kembali aktif ke KPK. Karena ia sebenarnya menjadi semacam simbol kekuatan dari keseluruhan tim penyidik, bahkan tim penuntut di KPK itu. Entah itu kegigihannya, ketekunannya, maupun juga keberaniannya dalam mendobrak tabu-tabu ketika berhadapan dengan satu perkara yang melibatkan anggota DPR atau bahkan pimpinan DPR seperti kasus IKTP atau yang melibatkan petinggi keamanan misalnya dalam kasus simulator SIM. Nah, contoh-contoh semacam itu membuat novel menjadi energi yang berbeda di dalam KPK. Mungkin itu juga sebabnya ia selalu berada dalam ancaman. Dan saya kira bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi juga tanggung jawab negara untuk memastikan novel berada dalam perlindungan. Orang-orang seperti ini kan jarang sekarang. Iya, betul. Bang Usman Hamid, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pemirsa kami di Lugup Jafar tahun 2018 ini. Deklarasi ini digelar oleh sejumlah kadar PKB, P3, dan Partai Hanura di Kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Deklarasi dihadiri oleh beberapa kadar P3 dan sejumlah warga Kabupaten Bandung. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Dedimiswara Dedimulyadi. Padahal ke-3, Parpol ini merupakan partai koalisi pendukung pasangan Rituan Kamil dan UU Rusanul Ulum dalam Pilgup Jafar tahun 2018. Kami membulatkan tekat untuk... Satu. Parpol untuk Rituan Kamil diganggu. Lalu sejauh mana? Hal ini akan mempengaruhi koalisi pemandangan pasangan rindu. Saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, melalui sambungan telpon. Selamat siang, Kang Saan. Selamat siang, Pak. Ya, Kang Saan bagaimana si Kapartai Nasdem yang sejak awal ini mendukung pasangan rindu terkait membelotnya sejumlah kader P3, PKB, dan juga Hanura, Kang Saan? Ya, pertama perlu saya tegaskan, saya sudah komunikasi dengan para pimpinan partai pendukung yang lain yang diklaim para kadernya membelot ke pasangan lain. semua pimpinan partai di tingkat wilayah sudah menegaskan bahwa tidak ada unsur dari struktur partai masing-masing yang membelot. kalaupun misalnya ada mereka yang mengatasnamakan kader atau pengurus partai pendukung KF3, PKB, dan juga itu lebih kepada perorangan yang merupakan bukan struktur. dan tentu memang masing-masing partai juga tidak bisa menghalangi kalau misalnya ada anggota atau yang mengatasnamakan partai. Tapi mereka sudah mengkonsolidasikan semua, sekali lagi bahwa tidak ada unsur struktur yang membelot, dan mereka pastikan bahwa semua partai pengusung Pariduan Kamil UU itu solid sampai hari ini. Ya, Kang Saan ini artinya hanya sejumlah orang saja ya. Apakah pembelotnya sejumlah kadar partai pendukung ini akan mempengaruhi koalisi pemenangan Riduan Kamil UU Tidak berpengaruh sama sekali terhadap koalisi Riduan Kamil UU itu sama sekali tidak berpengaruh dan kita malah tetap semakin termotivasi untuk terus melakukan upaya-upaya kerja-kerja politik yang maksimal. Karena kita ingin bahwa apa hal-hal yang sifatnya seperti itu, itu hal yang biasa saja dalam soal seperti pilkada ini. Jadi, kami dari pengusung maupun relawan itu tidak ada gangguan, tidak ada pengaruh apapun terhadap manuver-manuver yang dilakukan oleh orang per orang dan baik juga dari pasangan calon tertentu. Baik, artinya di bagian struktur parpol, ini solid ya Kang Saan, bisa dipastikan? Dipastikan solid. Baik, lalu Kang Saan di masa kampanye ini kan dengan elektabilitas terpinggi. Pasangan rindu nampaknya menjadi sasaran empuk kampanye hitam. Lalu bagaimana nih parpol pendukung menghadapi kampanye hitam tersebut, Kang Saan? Ya, mereka...